selamat menikmati tidak bisa memakai kandang mereka jika Liga 1 dilanjutkan pasalnya stadion mereka akan dipakai untuk Piala Dunia usia 20 sedangkan untuk RMFC menjadi tim musafir memang dikarenakan sedang dalam menjalani hukuman Komnis PSSI sampai akhir musim buntuk kericuhan kanjuruhan 6 bulan sebelum Piala Dunia usia 20 dikelar 6 stadion tak bisa dipakai itu antara lain adalah Stadion Manahan Solo Stadion Gelora Bung Tomo Stadion Kapten Iwayan Dipta Stadion Gelora Bung Karno Stadion Sijalak Harupat dan Stadion Cagabaring Palembang selain dari Liga 1 ada 2 klub Liga 2 yaitu Sriwijaya FC dan bersikap Kabupaten Bandung juga akan menjadi tim musafir Direktur Utama PT Liga Indonesia baru Barry Paulus menegaskan selain RMFC kelima klub itu harus mencari stadion lain sementara itu ada 2 saran penting yang dilontarkan oleh staf ahli AFC untuk arema agar segera bangkit dari keterburukan saran itu dilontarkan dalam rangka mendukung arema FC di masa pemulihan pasca tragedikan juruan yang menewaskan ratusan aremania Melansir dari kompas.com 20 November 2022 Mets Komisioner AFC Roni Suhadril memberikan 2 saran penting untuk arema FC antara lain adalah revitalisasi struktur organisasi Saran pertama yang diungkap Roni Suhadril adalah revitalisasi struktur organisasi yang komprehensif tujuannya agar arema FC profesional dan modern dalam pengelolaan sebuah klub revitalisasi tersebut bisa dilakukan dengan menambah jumlah personil profesional dalam lingkup manajerial sehingga beban kerja dan tanggung jawab bisa merata dan dilaksanakan dengan lebih maksimal dan terorganisasi yang kedua adalah perbaikan penjelenggaraan pertandingan untuk memperkuat kinerja dijarankan supaya ada penambahan anggota untuk membagi tanggung jawab secara berlapis hal itu didasarkan pengalaman Roni Suhadril saat bertugas dalam koridor AFC hal itu bertujuan adalah untuk mematangkan sistem keamanan secara komprehensif dan bagaimana komentar Anda Salam Satu Jiwa Arema Terima kasih telah menonton!